Beramal itu banyak kodaannya, yang umroh, yang haji ketika manasik atau ketika sedang syukuran. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, keluarga kami telah diundang oleh Allah ke Tanah Suci. Dari sekomplek ini mungkin hanya tahu, hanya keluarga kami yang diundang oleh Allah. Kami akan doakan dari Tanah Suci, semoga Allah mengampuni kalian. Oh, dan besoknya tidak keluar visanya. Tidak boleh, tidak boleh, itu pulang haji juga bisa ujung. Tidak salah disebut haji dan haja, tapi kalau dipanggil siapa namanya? Saya Haji Abdullah Gimnasdiar, Nabi Muhammad tidak menyebut Haji Muhammad, S.A.W. Siti Aisyah juga, saya Siti Aisyah Aisyah. Tidak, kalau orang lain menyebut di Indonesia, di Malaysia ya silakan saja. Hati-hati ya, visi kita ingin kelihatan sudah haji sendirian. Padahal belum tentu diterima hajinya juga. Apalagi kalau mengatakan, waktu saya umroh ketiga kalinya ya, tiga-tiganya mungkin belum diterima oleh Allah. Dia saja yang senang menyebutkan. Ini umroh waktu tahun 2005, ini umroh waktu 2008, ini umroh 2010. Semuanya lengkap di dalam foto, tapi di sisi Allah belum tentu lima-limanya diterima. Sudahlah, tidak penting orang lain tahu kita haji umroh benar. Apalagi ke kantor pakai ikhram, ada apa-apa. Ini kan. Sudahlah, enggak apa-apa. Orang pakai anduk. Jangan memaksakan diri untuk itu bau-bau ibadah, jadi ria, ujuk. Kalau di majlis taklim, kita yang sudah haji sendiri ingin sekali orang lain tahu. Mau apa? Apa pentingnya? Apa pentingnya? Apa pentingnya orang lain tahu kita sudah haji? Jawab, ada pentingnya? Kita umroh, segala dicerahin. Tahun lalu ini belum ada loh. Apa pentingnya? Tahun lalu itu belum dibangun. Sekarang dibangun. Diomongin oleh kita juga, enggak ada efek apa-apa. Kecuali pamer bahwa tahun lalu sudah ke sini. Apa pentingnya? Ngongkosin orang? Enggak. Udahlah, hadirin kalau sudah beramal, maudah. Sudah, cukup Allah yang tahu. Benar? Sudah, amal kita juga belum tentu diterima. Maaf ya, ADPU. Saya jakatnya ke sini hanya 200 juta. Habiskan jakat saya dibagi ke beberapa lembaga yang lain. Kenapa disebutin ke sini? Padahal jakat mah wajib. Enggak usah diomongin. Enggak bayar dosa. Jangan merasa mulia bayar jakat satu triliun. Karena itu hak orang lain. Disebut-sebut jakatnya. Itu makanya nyebut-nyebut hutang. Maaf ya, hutangnya saya lunasin ke sini, ke sana. Kan enggak pernah ibu-ibu ngomong gitu ya. Jadi jangan merasa aman dengan taat. Karena taat kita kalau berbuah ujub, takabur, malah jadi hijab. Ada orang yang bisa naik derajat dengan dosa. Kalau dosa itu membuat remuk hatinya. Dia berdosa, tapi rasa takutnya kepada Allah. Membuat dia nyungsep, tobat. Dan tobatnya itu seperti mengeruk dosa-dosa dari awal sampai akhir. Ini tobat nasuhah. Dia tergelincir dalam satu dosa. Dan dia nyeselnya itu membuat dia minta ampunan itu berhasil mengeruk dosa dari awal sampai akhir. Ini barokah. Bukan barokah dosanya. Barokah tobatnya. Jadi Ustadz sudah cerita. Kita ini enggak pernah terancam oleh siapapun. Enggak ada ancaman dalam hidup kita. Kecuali oleh dosa kita. Makanya sungguh menakjubkan ibu-ibu yang suka ngorek-ngorek dosa orang lain. Ini kerajinan. Kenapa tetangga punya dosa dipikirkan oleh kita? Ya habis dia pelit. Loh, itu kan pilihan dia. Pilihan ibu, gibah. Jadi dosa yang pelit itu diangkut oleh ibu. Pahala ibu disedekahkan. Ibu memang dermawan. Dalam kesalahan. Harus kita amar-ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan kehabisan waktu memikirin dosa yang lain. Sampai lupa kepada dosa sendiri. Kita itu enggak aman. Kenapa Rasulullah SAW selalu berdoa? Tetapkan hatiku dalam agamamu. Karena hati ini dalam dua jari Allah yang al-Rahman. yang bisa dibulak-balik sekarang rajin ke majelis taklim. Besok malas. Bisa nanti gabungnya enggak di majelis taklim. Di arisan apa yang bikin lupa ke Allah. Sekarang berjilbab. Besok lusa bisa dibuka jilbab. Kalau diambil itu hidayah, lewat kita ini. Makanya jangan merasa aman walaupun sudah taat. Kalau hati kita jadi ujub, ria, takabur. Maka kita bisa lebih hina dibanding orang berlumur dosa yang tobat ngasuhan. Terima kasih telah menonton.